Pada beberapa waktu kemarin, setelah menerima bimbingan Manasik Haji sebanyak 10 kali, yakni 2 kali di tingkat Kabupaten Tapin dan 8 kali di tingkat kecamatan, Manasik Haji yang bertujuan dan memberi pemahaman mendalam tentang tata cara ibadah haji dan tuntunan spiritual telah sukses dilaksanakan dengan lancar. Selain memberikan pengetahuan, kegiatan ini juga untuk mempersiapkan fisik dan mental para calon jemaah haji Kabupaten Tapin yang berangkat pada tahun ini dengan jumlah 238 orang jemaah. Haja Salamiah Rajabi selaku kasih penyelenggara haji dan umrohkan kemenak Tapin menyampaikan bahwa Manasik Haji reguler Kabupaten Tapin telah berjalan lancar dan sukses terlaksana. Beliau berharap bahwa kegiatan yang telah berjalan selama 10 hari tersebut dapat memberikan manfaat untuk kegiatan jemaah dalam prosesi penyelenggaraan kegiatan ibadah haji. Alhamdulillah hari ini berjalan sukses melancar. Nah pada kegiatan hari ini diikuti oleh 238 jemaah haji dan seluruh petugas kloter yang ada di Kabupaten Tapin. Kemudian pada hari ini juga akan dibagikan untuk jemaah haji berupa tas koper, kemudian flyer, dan ada kain sasirangan untuk jemaah haji Kabupaten Tapin yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Tapin untuk seluruh jemaah haji dan petugas kloter. Mudah-mudahan apa-apa yang diinformasikan dalam kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kegiatan jemaah dalam prosesi penyelenggaraan kegiatan ibadah haji dan ibadah haji. Sedangkan haji Najwa Nor, selaku kepala kantor Kemenang Kabupaten Tapin menyampaikan bahwa pihaknya juga akan menghimbau pada jemaah untuk terus menjaga kesehatan dan lebih sering berjalan kaki sambil melatih gerakan-gerakan ringan agar terlatih dan terbiasa menggunakan otot kaki karena jemaah haji memerlukan tenaga ataupun kekuatan fisik saat melakukan ibadahnya nanti di Tanah Suci. Kita berdoa semuanya, mudah-mudahan jemaah haji Kabupaten ini dapat diberangkatkan pada saatnya, pada waktunya nanti, sesuai dengan kloter yang telah ditutupkan. Kita juga menghimbau pada jemaah untuk terus menjaga kesehatannya sambil melatih gerakan, gerakan ringan, gerakan jalan kaki dan seterusnya agar mereka terbiasa menggunakan otot kakinya untuk berjalan karena pada dasarnya ibadah haji itu lebih banyak menggunakan fisik atau menggunakan tenaga 70% jadi harapannya jemaah sebesar itu. Tim Liputan, Tapin TV, melaporkan.